Halo Football Lovers, kembali lagi bersama saya Audie Silvestre yang akan menemani Anda untuk menjajikan informasi dunia sepak bola. Sebelum memasuki berita utama, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan sebarkan video ini agar teman-teman kalian tidak ketinggalan informasi dunia sepak bola. Dan di 300 ribu subscriber nanti, kami akan giveaway iPhone 11 Pro buat kalian yang beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung! Prediksi Laga Brentford vs MU Liga Premier Inggris memasuki matchday ke-17. MU akan melawan Brentford pada Rabu 15 Desember 2021 pukul 2.30. Laga ini digelar di Stadion Brentford Community. Laga Brentford vs Manchester United ini bakal berlangsung sengit. Di atas kertas, Manchester United mempunyai squad yang lebih unggul. Meskipun demikian, Brentford masih memiliki peluang untuk menang walau hanya sedikit. Manchester United memiliki motivasi yang cukup tinggi saat akan menghadapi Brentford pada 15 Desember 2021. Manchester United tengah dalam tren yang cukup baik. Dalam tiga match terakhir, squad setan merah mampu meraih kemenangan. Hasil ini menjadikan Manchester United langsung naik ke peringkat kelima Liga Inggris. Sementara lawannya, Brentford juga tidak bisa dianggap remeh. Bertindak sebagai tuan rumah, Brentford memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi untuk mendapatkan kemenangan. Pada laga terakhir di Liga Inggris, Brentford berhasil menang atas Watford dengan skor tipis 2-1. Sekarang, Brentford berada di peringkat ke-9 dengan mengumpulkan 20 poin. Kondisi nilai yang akan membuat Brentford cukup percaya diri saat akan menghadapi Manchester United. Kedua tim tercatat pernah bertemu sebanyak satu kali. Dalam pertemuan tersebut, pertandingan tersebut berakhir seri dengan skor akhir 2-2. Melihat hal tersebut, kemungkinan besar pertandingan akan berakhir seri dengan skor akhir 1-2 untuk Manchester United. Real Madrid ingin pulangkan CR7 di Januari 2022. Cristiano Ronaldo tak henti-hentinya menjadi bahan perbincangan. Info terbaru mengabarkan jika Real Madrid ingin memulangkan sang penyerang ke Santiago Pernambu di Januari 2022 nanti. Ronaldo menjadi sosok penting Real Madrid dalam satu dekade terakhir. Namun, pada tahun 2018, ia memutuskan hengkan ke Juventus. Pada musim panas ini, Ronaldo memutuskan untuk kembali ke Manchester United. Melansir Football Insider bahwa Ronaldo berpotensi caput di musim dingin nanti, Real Madrid dilaporkan tertarik menggunakan jasanya. Menurut laporan tersebut, Real Madrid tertarik untuk memulangkan Ronaldo. Karena mereka menilai sang striker masih tampil tajam. Musim ini, performa Ronaldo masih belum kendor. Ia sukses mengemas total 12 gol bagi Setan Merah sejauh ini. Jadi, ia dinilai masih cukup tajam untuk membela Real Madrid. Sehingga mereka tertarik untuk memulangkannya. Menurut laporan tersebut, Hans Real Madrid untuk mendatangkan Ronaldo cukup terbuka. Karena Ronaldo disebut tidak lagi jadi pilihan utama di MU. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United kini punya manajer baru. Rav Rognig menggantikan posisi Ole Gunnar Solskjaer yang dipecah manajemen MU beberapa waktu yang lalu. Gaya bermain Rognig yang mengutamakan tracing tidak cocok untuk Ronaldo. Jadi, Madrid terus mengamati sang pemain dan mencari celah untuk memulangkannya. Hans Madrid untuk mendatangkan Ronaldo cukup besar. Karena kontraknya di MU kian menipis. Pemain 36 tahun itu dikontrak hingga tahun 2023. Sehingga Madrid tidak perlu keluar uang terlalu besar untuk merekrut jasanya. Manchester United disarankan angkut Judith Bellingham ketimbang Haaland. Sebuah saran diberikan Owen Hargreaves kepada Manchester United. Menurutnya, Setan Merah lebih baik mendatangkan Judith Bellingham ketimbang Erling Haaland. Dua musim terakhir, Haaland menjadi mesin gol yang mematikan di Borussia Dortmund. Ketajaman Haaland ini menarik perhatian Manchester United. Setan Merah berencana untuk memboyong sang striker di tahun 2022 nanti. Ya, banyak tim yang tergila-gila pada Haaland dan itu memang wajar, ujar Hargreaves kepada BT Sport. Menurut Hargreaves, MU lebih baik mendatangkan Bellingham yang punya potensi sangat besar sebagai seorang gelendang. Jadi, ia menilai sang gelendang harus coba didatangkan. Jika saya jadi tim besar Inggris seperti United, maka saya akan mengejar Haaland sebagai... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!